Intro Beberapa waktu lalu, kanal-kanal pemberitaan dihebohkan dengan berita kasus mahalnya harga kain untuk seragam sekolah pada sebuah sekolah menengah atas di daerah Tulung Agung, Jawa Timur. Untuk satu paket yang terdiri dari kain untuk empat stel seragam, satu jas almamater, kaos olahraga, dan beberapa perlengkapan lainnya, tiap siswa harus membayar 2,2 juta rupiah, belum termasuk ongkos jahit. Harga ini dinilai jauh lebih tinggi jika dibandingkan harga di pasar, di mana harga satu stel seragam jadi hanya sekitar 150 ribu rupiah saja. Sayangnya, orang tua siswa tak bisa berbuat banyak karena pihak sekolah terkesan mewajibkan membeli kain di kooperasi sekolah. Pihak sekolah sempat membantah tuduhan itu. Polemik penjualan seragam di Jawa Timur membuat Gubernur Hovifah geram. Untuk sementara penjualan seragam oleh kooperasi dilarang dan memberikan kebebasan pada siswa untuk membelinya di luar sekolah. Kalau seragam sih bisa dicari di pasar mana saja, tapi alat tulis dan segala kelengkapannya cuma di pasar ASEMK Jakarta Barat yang harganya miring. Pertama murah gitu, terus karena saya punya toko ya, jadi harganya harga grosiran gitu. Di sini tuh komplit ya dari mulai alat sekolah, terus mainan, souvenir, jadi itu kita sering belanja di sini tiap tahunnya, apalagi tahun aja yang baru kan, jadi murah-murah. Kayak mainan itu bisa 100 ribu dapet tiga gitu, kalau di mal kan 100 ribu cuma satu item gitu loh. Setelah era terutama di era reformasi, di era reformasi perdagangan mulai semakin terbuka, dan akses globalisasi ini menyebabkan pasar daripada masyarakat semakin terbuka. Jadi singkatnya begini, ASEMK ini menjadi pusat daripada barang-barang grosir yang kemudian nanti di-HCR-kan itu di kereta api gitu ya. Jadi kayak jual pulpen, jual ikat rambut, jual payung, jual jasujan, semua orang rata-rata belanjanya di sana. Jadi belanjanya di pasar pagi, jualnya di kereta, jualnya di rumah, di pasar. Menurut obrolan emak-emak pecinta harga murah, pasar pagi ASEMK memang memiliki reputasi sebagai pusat grosir pernah-pernik aksesoris murah di Jakarta. Gak cuma aksesoris, pasar ini juga menyediakan beragam mainan anak dan perlengkapan sekolah dengan harga murah. Apalagi jika kita berbelanja dalam jumlah banyak. Yakin deh harga yang ditawarkan bisa 50% lebih murah dari harga pasaran. Konon, nama ASEMK berasal dari gabungan kata ASEM dan KD atau Kepian Kali. Jika dimaknai daerah Tepian Kali yang banyak pohon ASEM-nya, itulah ASEMK. Wilayah yang sekarang menjadi pasar ASEMK sebenarnya adalah dinding atau perbatasan daripada tembok kota Batavia dengan pecinan. Jadi pecinan gelodok. Nah setelah benteng itu dibongkar di masa Gubernur Jentral Hindia Belanda Dendos, kemudian terbuka. Jadi tadinya ada pemukiman di dalam benteng untuk orang Tionghoa, ada pemukiman di luar benteng untuk orang Tionghoa. Nah yang di dalam benteng ini siapa? Ini khusus adalah orang-orang Tionghoa yang memiliki jabatan. Ya awalnya disini semua juga Los Mini. Yang dipolong ini Los Mini. Ya dibangun ini, dibongkar Los Mini jadi dibangun jalan layang ini. Jadi tujuan akses Manggah 2 biar lancar. Ke satu, ke dua, jalan yang di sana itu toko tiga bisa lancar pancoran. Pancoran itu bisa lancar tembus ASEMK. Pasar ASEMK buka mulai jam 8 pagi sampai 4 sore. Akses jalannya terbilang mudah. Dengan memanfaatkan Transjakarta Koridor Blok M Jakarta Kota, pengunjung bisa dengan cepat sampai di Pasar ASEMK. Sementara dari arah Cawang, transit terlebih dahulu di Selter Sewangi untuk kemudian pindah ke Transjakarta Koridor 1. Dari Selter Jakarta Kota, tinggal berjalan sejauh beberapa ratus meter saja. Menjelang musim ajaran baru, ribuan pengunjung datang berburu pernak-perni kebutuhan sekolah. Mulai alat tulis, buku-buku, sampai perlengkapan sekolah lainnya. Omset para pedagang pun melonjak drastis. Kalau lagi musim buku ini setiap hari, kalau hari biasa palingan hari Sabtu. Hari biasa ya mungkin 200 jutaan bisa. Yang paling umum buku. Buku sama pensil, sampul, yang lainnya sedikit-sedikit. Kebanyakan buku sama pulpen, pensil. Ya, alat tulis saja, alat coklat. Ya, nggak tentu sih kalau kalau lagu-lagu rame, nyampainya 20 lebih. Kalau Sabtu, Minggu, lumayan lah. Pasar ASEMK dibangun sekitar tahun 1989, berbarengan dengan dibangunnya ITC Mangga II. Awalnya pusat perdagangan grosir ada di Pasar Pagi, namun karena pedagangnya digusur, maka ASEMK dan ITC Mangga II dibangun sebagai tempat relokasi pedagang. Pembangunan ITC Mangga II ternyata lebih cepat selesai, sehingga kebanyakan pedagang Pasar Pagi beralih ke ITC Mangga II. Pasar ASEMK pun terbengkalai kosong bertahun-tahun, sampai akhirnya ditempati para pedagang baru yang menjual peralatan sekolah. Rata-rata produsen daripada buku itu salah satu distributor, salah satu distributor besarnya adalah ke Pasar ASEMK. Jadi memang datang dari luar negeri, cuma memang kadang kita mesti pintar. Banyak barang yang kemudian dijual itu mirip. Jadi barangnya replika, jadi bukan barang yang asli. Nah ini yang mesti kita pintar, karena memang pasar seperti itu menyebabkan permintaannya semakin banyak, karena harga juga murah di sana. Kalau pulpen memang dari dulu ada, alat tulis juga dari dulu ada, tetapi persis banjirnya hari ini, saya yakin seiring dengan perkembangan internet dan sosial media. Aneka produk yang dijual di Pasar ASEMK, kebanyakan barang dari Cina yang berharga murah. Jangan salah, meski harganya murah, barang yang dijual juga kerap memenuhi etala semol-mol. Tentunya dengan harga yang jauh lebih mahal. Pasar ASEMK terdiri dari beberapa lantai, namun yang ramai untuk berjualan hanya lantai basement sampai lantai biasa saja. Sisanya dibiarkan sebagai gudang dan tempat kartir kendaraan. Pedagang kaki lima memenuhi pinggiran jalan, terasa padat dan ramai. Pesan semeraut. Karena di sini komplit, Pak. Jadi semua barang ada di sini. Ya, dari ATK sampai ke baju baby, baju baby semua ada. Aksesoris ada, segala macam mainan pun banyak. Kendalanya pasar ASEMK itu kayaknya kemacetan. Kalau saya mesti ngomong ya, kemacetan. Kalau diperlancar jalanan ini, semua juga bisa cepat. Itu sih kita nggak nyinggung pemerintah masalah macet ya. Agak, sebaik sekali. Mengurusan mereka. Sebagai bagian dari kawasan perdagangan tertua di Jakarta, bangunan-bangunan di ASEMK tak lagi tua. Bangunan yang dibuat Belanda, kini telah berganti dengan jajaran ruko-ruko modern. Nyaris tak menyisakan jejak sejarahnya. Jikapun ada bangunan yang bercirikan arsitektur Tionghoa, kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Konon kabarnya, meski telah berdiri lama, kepemilikan ruko masih dikuasai orang-orang lama. Tak banyak yang berpindah tangan. Bagaimanapun, pasar ASEMK tetap menjadi pilihan sebagai pusat bernak-bernik berharga murah. Jadi dulu tidak seperti sekarang. Kalau dulu kita membanjiri toko buku, membanjiri mal-mal yang menjual di sana atau terdapat toko buku atau langsung ke toko bukunya di pinggir jalan dimanapun, sekarang masyarakat sudah paham. Mereka bisa mencari yang lebih murah dengan kuantitas lebih banyak, yaitu langsung ke pasar ASEMK. Atau mereka membelinya secara online. Jadi sebenarnya seiring dengan adanya sosial media yang semakin membumi di mata masyarakat, pasar ini semakin dikenal dan tidak sedikit kalau Sabtu minggu, terutama mak-mak, mereka pasti belanja di sana.